Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7 Subtema 1 pembelajaran 2 Mengenai kebersamaan di rumah Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Melakukan permainan menjaring ikan Yang kedua Bermain peran mengenai dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan Dan yang ketiga Mengelompokkan teman-teman dengan berbagai karakter Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua Bermain menjaring ikan Sekarang ayo mengamati gambar berikut ini Lihatlah apa yang sedang mereka lakukan Di dekat rumah Ali ada kolam renang Hampir setiap hari minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan Mereka bermain di kolam yang dangkal Di dalam permainan menjaring ikan Terdapat gerakan berjalan di air Nah, lihatlah Ini adalah gerakan berjalan di air Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang Bersama teman-temanmu Setelah bermain menjaring ikan Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus Ayo membaca Bacalah dongeng fabel di bawah ini Dengan membagi tiga peran Yaitu sebagai pencerita Ular dan tikus Kecerdikan menumbuhkan kebaikan Di sebuah gurun pasir Hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal Agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu sang ular sangat lapar Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular Sedang asik melahap makanannya Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu Hei ular berusaha dan bekerjalah Jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam Seekor semut pun bisa Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Waktu terus berjalan Tetapi ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu Tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar Segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini ular terah berada di sisi tikus yang sedang tidur Hei tikus Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu Tikus segera terbangun dari tidurnya Sambil berpura-pura menguap Ia mulai mengutar otak Agar bisa lolos dari cingkraman sang ular Tunggu dulu ular sahabatku Kalau kau ingin memakanku Kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua disini Tidak ada hewan lain Jika kau memakanku Maka kau akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati Sejenak sang ular terdiam Ia mencoba merenungkan nasihat tikus Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Kata sang ular Tentu Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku Kau hanya akan hidup sendiri Ular mengangguk tanda mengerti Baiklah kalau begitu maafkan aku Tikus pun memaafkan ular Mereka tersenyum bahagia Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama Nah sekarang ayo berdiskusi Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus Tulis hasil diskusi kalian pada tempat yang telah tersedia Ayo menulis Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut Berdasarkan nomor urut presensi Nah misalnya perannya sebagai pencerita Nomor presensinya yaitu nomor 1 Lalu perannya sebagai ular Nomor presensinya nomor 2 Dan peran sebagai tikus Nomor presensinya nomor 3 Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu Berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata Dan tidak menggunakan kacamata Misalnya pengelompokkan siswa yang memakai kacamata Nama siswanya yaitu membaca naskah teks sang ular Siapa? Misalnya Randy Lalu siswa yang tidak memakai kacamata Misalnya membaca naskah teks tikus adalah Okta Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu Berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut Misalnya pengelompokkan berdasarkan siswa berambut keriting Nama siswanya yaitu membaca naskah teks sang ular adalah Iya misalnya rambut yang berbeda jenis rambut yang berbeda jenis rambut yang mengelompokkan Berdasarkan Berdasarkan misalnya yang pertama jenis rambut Model rambut dan warna kulit Serta yang lain-lain Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus Tulis hasil diskusi kalian pada tempat yang telah tersedia Untuk kegiatan bersama orang tua Mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata Selamat belajar dan tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasih lah kepada kedua orang tua Serta berdoa lah setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih